Selain membantu sesama, kegiatan donor darah yang rutin dilakukan dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Berikut di antaranya. Berbagai manfaat dalam donor darah bisa diperoleh baik penerima maupun pendonor, seperti yang dipaparkan oleh seorang petugas UD di PMI Kabupaten Ngawi, Nur Rahim A.M. Dikes, selaku staff bagian manajemen mutu. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan donor darah masal di gedung MTA Cabang Sini 1 Ngawi. Jadi akan ketahuan kondisi tubuh kita itu sehat apa tidak. Kemudian juga bisa sebagai check-up rutin untuk beberapa penyakit yang bisa mengeluarkan lewat darah. Ada HIV, ada CVS, ada BSAG, ada HCV. Nanti akan dilakukan pemeriksaan kepada setiap pendonor yang berhasil mendonorkan darahnya. Kemudian langkah yang lain adalah untuk mengurangi resiko penyakit jantung juga bisa untuk memajuk memperkuat atau menaikan keadaan api. Sementara Ketua MTA Cabang Sini 1, Ustadz Mustaqim SPD berharap banyaknya manfaat tersebut dapat memotivasi peserta untuk semakin giat dalam mendonorkan darahnya secara sukarela. Saya berharap teman-teman bisa menjadi sehat, setiap ada event dalam darah, sepat bisa mengikuti dengan ikhlas. Dalam kegiatan ini, peserta juga bisa memanfaatkan fasilitas cukur rambut gratis yang telah disediakan panitia. Kedepannya diharapkan, beberapa peserta yang kali ini gagal mendonorkan darahnya karena berbagai faktor nantinya bisa lebih mempersiapkan diri. Kontributor Ngawi Jawa Timur, Leili Mustikawati dan Sebehan MTA TV